Intro Pak Citan, banyak orang yang memberinya julukan kota seribu satu kuah Karena memang di kota ini banyak sekali ditemukan kuah di berbagai daerahnya Tapi apa hanya itu julukan yang layak disematkan pada kota Pak Citan Padahal di kota ini juga banyak terdapat pantai yang indah Gunung yang kokoh dan mempesona Serta kultur budaya yang unik Mungkin julukan yang lebih cocok untuk kota ini yaitu Pak Citan, kota 1 juta Pasur Hai guys, kali ini kita akan mengisah selesai melokaki servis di juan ini Ya guys, kita disini tidak hanya mengekspor kuahnya saja Tapi juga mengekspor gunung dan pantainya yang indah Mau tahu dengan keseruannya? Ikuti bersama saya, Pak Hujan dan teman saya Di kota Pak Citan Tujuan pertama yang akan kita ekspor yaitu salah satu kuah di Pak Citan Ya, nama kuah ini yaitu kuah Somopuro Ya guys, sekarang kita berada di depan mulut kuah Somopuro Kalau tidak dari luarnya sih, tidak terlalu lebar banget Tapi dalamnya, oke kita langsung masuk saja Let's go Wow, ternyata di dalam kuah ini puas banget guys Selain itu, hawa di dalam kuah ini juga tidak pengap sama sekali Bahkan bisa dibilang sejuk Selain itu, stalaktik yang terbentuk di kuah ini juga keren banget guys Dan sebagian stalaktik masih meneteskan air yang menambah ukuran dari stalaktik di kuah ini Oke guys, selain stalaktik yang ada di dalam kuah ini bagus-bagus Di sini juga ada aliran air Yang mana ini aliran airnya itu jernih banget guys Lihatlah Dan kalau Seger banget guys Bisa langsung diminum juga ini guys Pokoknya, oke lah Nah, bagi kalian yang ingin datang ke kuah ini Kita saranin untuk bawah senter sendiri ya Karena bagian dalam kuah ini cukup licin dan gelap Jadi, akan sangat berbahaya jika kita tidak membahal penerangan yang cukup Ya guys Tapi ini kondisinya Sangat buruk karena Ada beberapa orang yang ke sini Tapi mendingan kecil-kecil Cara mencorek-corek duni kuah Jadi bagi Kalian yang ke sini Jangan sekali-sekali mencoreknya Karena itu akan Membuat Keindahannya berkurang Oke guys Ini adalah Sudah sampai di ujung Dari kuah semua puro Ya, di sini itu Selesaiannya seperti ini Kita lihatnya juga Rumah yang bagus banget Tapi kalau ke sini Kita saranin itu Sama temannya Jangan sendiri Karena Terlalu berbahaya Apalagi Ini medannya juga seperti ini Banyak lumpur Licin juga Lumpurnya licin ya Ya, seperti ini Oke guys Berhubung Ini tempatnya itu Sangat gelap Dan juga Tak mengerikan Sepi Kita Kedepan aja Kemulit gua Oke guys Setelah kita mengeksplor Dalam gua ini Kita akan Menuju ke tempat yang kedua Yaitu Gunung Lanan Penasaran? Let's go Guys Dalam bahasa Jawa Kata Lanang Memiliki arti Laki-laki Dan sampai sekarang Tidak ada Satupun masyarakat Sekitar yang Mengetahui sebab Dari gunung ini Diberi nama Gunung Lanang Oke guys Sekarang kita berada Di tempat destinasi kedua Yaitu Gunung Lanang Yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Gunung Jadi guys Sebenarnya ini tempat Belum bisa disebut gunung Karena memang Tingginya belum seberapa Betul banget Tapi karena masyarakat Disini itu sering menyebut Tempat tinggi itu Sebagai sebutan gunung Maka disebut Dan dinamakan gunung Mau tau kelanjutan kita? Oke Kita let's go Untuk menuju ke atas pun Juga gak terlalu sulit Guys Bahkan bagi kalian Yang belum pernah Naik gunung Sekalipun Belum terasa ini Masih panjang perjalanan Kita Tapi guys Meskipun tadi kita bilang Tempat ini gak terlalu tinggi Tetep aja capeknya terasa Jadi kita saranin Jadi kita saranin Bagi kalian yang mau Mendaki atau berwisata Kesini Bahwa persediaan air minum Yang cukup Oke guys Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan Akhirnya sampai juga di puncak gunung lanah Jadi disini Itu anginnya kenceng banget guys Walaupun nanti Hitung cuacanya panas Tetep aja gak terasa Bisa kita lihat guys Di samping kiri Lihatlah pemandangan ini Sungguh indah banget guys Bener banget Jan Jadi Eh Jan Kita kesana yuk Ketempat Spot utama Untuk melihat pemandangan kota facitan Yang indah banget Yuk guys Let's go Dari atas ini Kita bisa melihat Gunung limung Salah satu ikon kota facitan Yang berjadar rapi Bagikan benteng yang kokoh Berdiri mengelini kota facitan Serta birunya laut facitan Yang bersanding dengan hijaunya dataran kota facitan Bagikan lukisannya indah Yang dilukis di atas sebuah karpas Serta ditemani dengan semirir angin yang sedu Benar-benar membuat semua beban Yang selama ini mengumpul Di dalam pikiran serasa menguap gitu saja Setelah tadi kita Sudah masuk gua Sekarang Kita berada di gunung lanang Dan Kita akan melanjutkan ke Tempat ketiga Yaitu Antai Tawang Antai Tawang? Gimana itu? Ya tempat ini tuh Agak jauh sih dari sini Kamu siapa enggak? Oke siapa Oke let's go Tujuan kita yang terakhir Yaitu sebuah pantai yang bernama Pantai Tawang guys Pantai ini terletak di desa Sido Mulyo Ketamatan Ganti Rojo Caranya sekitar 40 km Dari pusat kota facitan Oke guys Sekarang kita sudah sampai Di Pantai Tawang Aromanya sudah tercium Bau khasnya Pantai Tawang Tapi tujuan kita Bukan di sini guys Masih di depan Dan kita harus berhati-hati Kalau membawa sepeda Karena jalannya itu Cukup sulit sekali Oke guys Let's go For your information nih guys Pantai Tawang ini Merupakan salah satu TPI Terbesar di kota pacitan Oke guys Ini adalah salah satu Tempat terindah Untuk melihat Suasana Pantai Tawang Dan di bawah sini Banyak banget Kapal-kapal nelayan Yang digunakan Untuk pencari ikan Ini kapal yang Sedang berlabuh Ketika nelayan itu Tidak mencari ikan Oke guys Kita lihat di bawah sana Ada beberapa nelayan Yang sudah mempersiapkan Alat-alatnya untuk melaut Dan biasanya Orang-orang disini itu Melaut sekitar jam 3 Untuk berangkat ke Tempatnya Pencahitan Oke guys Pantai yang akan kita tuju Ada di bawah sana Karena jalannya itu terlalu terbesar Jadi kita jalan dengan kejahat Lanjut Lanjut Oke guys Sekarang kita sudah sampai disini Pantai Tawang Dan ternyata luas banget Pantainya Dan kita bisa lihat Beberapa Tidak berapa kapal Yang bisa ngasih Gak dipakai Sampai Bukung masih sepi guys Kita bisa bermain Sepuasnya Dan kita mau lepas sepatu dulu Pasir putih air yang tenang Serta suasana yang tepi Totok banget Buat melepas kepenatan Sehari-hari Pemandangannya keren banget guys Lautan yang diapit Ulus batuan kapur Serta puluhan kapal Nelayan yang berbeda rapi Memberikan kesan tersendiri Di mata kita Kota 1 juta pesona Yang menyimpan banyak tempat indah Di balik kokohnya Batuan kapur Yang mengelilingi kotanya Dan sudah menjadi tugas kita semua Untuk menjaga Belestarianya Demi anak dan cucu kita Sampai Tawang Benar-benar menjadi penutup Yang mengesankan Untuk perjalanan hari ini Yang akan menjadi Kenangan manis Dari kota pacipan Terima kasih telah menonton!